Intro Ya ini setahun terakhir nih Terakhir kalau gak salah bulan Juli tahun 2023 Kita ikut sprint rally Nah sekarang Juli 2024 kita ikut sprint rally Jadi persis satu tahun Ada beberapa penyesuaian sih ya Karena udah lama banget gak bawa mobil jazz yang di belakang Apa namanya harus ya ada penyesuaian Tapi secara umum sih masih kepegang mudah-mudahan ya besok Kemarin kita ada free practice Yang pertama agak kagok Kemudian kita ganti ban Kayaknya udah lebih enak Nah tapi sebetulnya tujuan kita ikut sprint rally sekarang Buat apa namanya Get the feeling lagi nih masuk ke kompetisi gitu ya Karena di bulan depan kita insya Allah akan join AXR Jadi mudah-mudahan event ini sekalian kita juga Karena udah lama gak ikut sprint rally Tapi juga kita sekalian pemanasan buat AXR ke depan Sekarang hari Jumat ada reiki Kemudian nanti siang kita ada shake down Besok kita ke sprint Om sedikit om nanya Kira-kira dari pakai jazz ini nge-representasiin kan nanti buat balap AXR yang kita pakai double cabin atau punya highless Mungkin kalau feelingnya pasti beda ya Karena kalau double cabin kan dia lebih tinggi nih Dan lebih panjang Dan dia juga kaki empat kan four wheel Sementara kalau jazz jauh lebih pendek Wheel base-nya juga pendek Dan dia front wheel kan Pasti karakternya beda Tapi secara umum ya Kompetisinya sih Aura kompetisinya yang kita pengen dapetin feeling Ya lagi sebelum besok kita main di jazz Sekarang proses scrutinering Dimana Panikia mengecek kelayakan dari mobil yang akan mengikuti kompetisi esok hari Sepertinya seperti ini Halo sahabat Deksi Jumpa lagi di videonya kita Jadi persiapan menuju AXR udah emang dekat banget nih Sekarang bulan Juli di tanggal 12 Jadi hari ini kita lagi di Semarang Ikut kejuaraan sprint rally Yang putaran keempat Kenapa kita ikut ini? Karena untuk persiapan kita nih Buat balap AXR nanti Jadi om Dendi akan latih lagi refleksnya Om Edo buat baca buku Dan saya hari ini juga perdana Ikut jadi navigator Jadi saat di AXR nanti Biar gak kikuk juga Baca pass note Jadi hari ini kita latihan Nah sekarang tim lagi shakedown nih Jadi harinya lagi shakedown lagi reki Jadi kita sekarang hari ini Bikin pass note Buat persiapan balas besok di Sabtu dan Minggu Dikian tanya kayak apa? Ikutin terus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hari ini baru saja saya dan om Dendi melakukan shakedown Dimana hasil shakedown hari ini Itu akan menentukan posisi star untuk race aslinya esok hari Yang dimana akan dilakukan dua SS Sesatu itu diawali pagi Dan SS keduanya setelah jam 12 siang Alhamdulillah Tadi juga lumayan kita mendapatkan hasil yang baik Semoga saja besok kita akan lagi beringat lagi Untuk bisa mendapatkan waktu yang paling maksimal Tetap semangat terus Atas kanan 4 blok Atas kanan 4 blok Itu Kanan 5 Kiri 4 Kanan 5 Terima kasih telah menonton